Ke sekolah mana lu? Maaf kak Gak usah belagu apa ini seragam di linting-linting Linting enak dong Siap salah kak Udah gue yang dibully nih Padahal gue yang kayak preman ya Let's go! Hari ini kita mau main apa? Troublemaker Bersama gue Ilham Dan gue fancy Disini Tau gak sih game Troublemaker tuh benernya Kelihatan banget ya dari Indonesia Aku baru mau nanya Dari mana kira-kira Ini game Indonesia ya guys Game indie nya Indonesia ya guys Beli bet nih Kelihatan kayak game Indonesia sih Dekat aja nih suaranya Oh dimasukin gak ya kira-kira suaranya Soalnya dari awalnya udah tekan segitiga untuk memulai game Iya ini ada ininya Oh 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 Eh keren Game nya sendiri itu Ini masih demo ya guys Iya Kita masih belum keluar dia Game nya tuh benernya udah di Apa di Apa sih Di publikasi kan Dikenalin di publik itu Benernya dari 2001 lalu Tapi namanya dulu tuh Para kacau Tapi Apa Tapi karena ada kendala Kontroversi Kekurangan Karena namanya ya Karena namanya Akhirnya fix nya Pada tanggal 26 Juli Dia ganti nama Jadi Troublemaker Jadi Troublemaker Oh oke Troublemaker sendiri ini game Indonesia Yang di Yang menggunakan Ini kayak bully gak sih jadinya Nah kita lihat dulu Mereka pakai Unreal Engine Oke nih kita Eh itu salah weh No 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 Oke Kita new game Dulu Kita langsung mulai Ini lagunya agak-agak Horror ya School everyday But are you smart yet You still studying at home Look at the neighbors kid Oh ini sering di Ini nih dibanding-banding ini Sama nyokapnya nih Pasti nih Mbaknya nih Kami akan selalu bersama Eh 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 Astagfir Kok, kok gitu Kok masih ada Eh gitu Ya udahlah Agak di ini ya guys Gila juga ya anak sekolah Jaman sekarang Makin lama waktu belajarannya ke sekolah Jaman sekarang belajar apaan aja Sekolah Kok kayaknya bebannya makin berat Tapi anak-anaknya makin kesini Malah makin songong-song ya Jaman bapak rumah Jaman bapak rumah Eh lupa Saya putus sekolah Tapi menurutku masih agak kasar sih Walaupun dia udah ada peningkatan grafik Dari yang sebelumnya Jangan sampai kayak saya Iya Cuma jadi tukang bangso meliling Yaudah bud Pulang sana Kamu pasti capek seharian sekolah Terus ada kawat Oh sama tukang bangso Iya Yang pintar ilmu-ilmu teori Pasti selalu disanjung Sedangkan yang pintar ilmu Tidak juga sih Ini Oh apa sih Lari L2 ya Kayak A Ya ampun ngambil duit pinggir jalan Buset Maling dasar Eh bukan maling sih Kita bisa beli baso gak? Ini first impression kita main gamenya ya Ya bisa lagi Pengen ya Main baso cover Eh ada cahaya Sumpah ini partai Partai Golkur Ini gak partai Padep Ini partai apa ini Yang hijau apa ya Pdiput Bukan Pdiput 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 Pokoknya Eh apa Ada apa Oh ada duit lagi Pokoknya kalo ada yang bersinar tuh duit Oh gak selalu duit sih harusnya Tuh kan Oh samyang Samwi 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 Ayo Boleh kita Bentar 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 Ini apa nih Ada pengacara disini Pengacara what's that bro Sudah bisa pake bahasa Indonesia Cuman kalo gue bahasa Indonesian Agak eksplisit ya guys Jobless Full of jobless events Waduh kan Ini kasar Ini juga kasar nih Ini gamenya lo main eksplisit ya guys Hmm Ya bener kayak ini Ini Oke Tapi menurutku Agak beda nih sama bully Kenapa Bedanya apa Kita coba sembaring main Tapi oke lah ini Untuk game Indonesia Oh ini kasar banget Kayak mau diucapin Oh oke 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 Oh Oh B B buat ini Talu sabar B buat nangkis Oke Oke Wow Kita punggok Ini A apa Talu sabar sabar A defense Oh ampuh Bisa pake objek gak sih Bisa Kok bisa gitu Pake objek aja tuh Pake kursi bisa gak Oh ini enggak Eh gak kena Oh kita kalo misalkan ada tanda B itu Kita harus ini Ini kombonya Anjay Anjay Finish him Finish him Gokil Dapet 2.000 Ibu Ayolah Gak ada duit banget 2.000 doang mah Kasar ya Hai kalian kasar sekali Tapi kenapa Dia yang itu gak sih termasuk salah satu Winda Tawa Enggak Winda tuh tau gak siapa Yang main game itu loh Yang gitu itu kayak Apakah cita-cita kalian ingin masuk surga gitu Tau gak sih Gak tau dia Siapa yang cita-citanya ingin membunuh nenek sendiri guys Iya Benda maksudnya Oke Tadi bisa ya berada gue Ini cut ya berarti tadi Ini cut dulu Nggak ya Tidak 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 Nggak Tidak Nggak Tidak 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terus kadang-kadang gede kadang-kadang kecil Kematian papa kamu bertahun-tahun lalu juga berat banget buat aku Dan nasihat dari papa kamu itu juga gak salah Tapi ini punya hidung Yang kita tetap harus melangkah ke depan Walaupun harus ngorbanin perasaan sekalipun Karena Oke kita skip aja biar agak cepet ya Itu tadi prolognya kalo emang kalian mau liat dulu Boleh di liat dulu Cuma kita mempersingkat waktu Biar kalian Oke Ini ada apa nih Oh baru Buset Anak uh Buset Anak Tauran banget Beneran udah kayak Yakuza buset Wah Oke oke Raise your gang Raise your gang Baik Sorry gak main begitu kan Oke Welcome to Cipta Wijaya Wiyata 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 Oke Nge Ada Backson-backson kita udah oke gimana Iya Diiringin dengan Tapi Tapi perpindahannya kenapa glitch ya Sekolah lagi Banyak glitch Oke sekolah katanya Dut kamu masih muda kerjaannya sekolah Ini lebih mendingan lah Ya gak bisa Dibandingin dengan SIMK69 Cancuk dulu Disini seger udaranya Agak eksplisit Ini bisa ngomong Seger kalo deket gunung Bentar Ini kelas gue dimana ya Oh Oh Dia ada kayak Itu ya location Tanda locationnya Kayak GTA ya Oh Masuklah orang doang Dia tiap cutscene ada beginian ya Terus harus di black-in gitu Apaan sih Pasti bestian Oh ini pasti temennya nih Si anak yang pengen banget Apa extrovert banget Selalu dapet tuh sidekicknya Oke Bareng ke kelas katanya Eh Tadi Nama lu siapa Budi kan ya Kok Kok Grogi Kok Sese siapa Takut lupa gue Oh iya Bu Lu Kenapa pindah kesini Hmm Ini sih percakapan mereka Kalo gue sih Agak termaksa disini Gara-gara Gara-gara Aduh Kok lagi ngomongin Sulawesofi hidup ya Hehehe I'm going to sleep The next period Tapi walaupun pas-pasan Iya Yang penting Ini cewe gak bisa digodain nih Angkatan Gue dulu pada gede nih Gara-gara pake kajian Gak mau sama abang Boleh jalan dulu Gak diual sih Katanya abang-abang aja udah lulus Jadi Mereka Kerjasama gitu Sama orang dalam pemerintah Wah Dibanget orang dalam pemerintah Kayaknya backstorynya Udah mulai deh Animation engineering tuh maksudnya Gak tau Engineering Engineering animation Oh mungkin ini kali Desain Maybe Or 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 what Nah Kelas kita Wah ada yang duduk di balkon ya Biasanya anaknya sama banget tuh Kalo ada yang jatuh Dari lantai dua ini Menurut lu bakal Oh itu cuma fill in aja Apa penting buat storyline Kayaknya sih gak terlalu ya Yay Tapi emang storynya itu harus kayak gitu gak sih Yay Kayak iya namanya juga prolognya Awal-awalnya pasti kayak gitu Nah ini pasti Ini kayaknya demo deh bahkan Iya demo ini Ini burunya Ini buru yang Ini buru yang Uh yang Uh gitu Yang disukain sama banyak cowok-cowok anak SMA Hmm Yang masih muda Yay Lah Pengenalan karakter baru Buset tidur gua banget nih Buset di kelas tidur Emang bisa Anak-anak Mbak Aries belakang pasti tidur Kamu ke sekolahnya di mana sih? Gak aku makan Oke Diam-diam makan Laper banget Mau kolong ya Wah gila ini sih Kelasnya juga keren sih Detail juga nih Ada coret-coretan Lu entah gua pesen apa di kantin Apa namanya tip x Tau gak Hmm Pernah gak di sekolah Ah iya gua lupa Tapi aku gak pernah Sekolahku ada yang satu bangku berdua Mana mungkin tau ada apa aja di kantin Kalau sekolah aku dulu Bangku berdua sih Saran gua Mie goreng aja Enak Murah Khusus sendiri-sendiri Dan kenyang pastinya Iya Beda ya sekolah Tapi ada menu lain juga sih Kayak batagor Rawon Pecelelek Seblah Nasi goreng Banyak dah Lumayan mana Samain aja Oke Oke Nah Tapi sejauh ini dari gameplay demonya Kita mau ngasih tips Kayak Batangan semua Apa tuh Boleh dong Siapa tau kan Ini ada duit lagi Ada sih Menurutku Reason buat beli game ini Itu mekanisme gameplaynya mirip Indomie Tapi kalau di SMA Balas ini pasti banyak bahasa Tentu Yang franchise Yang terkenal banget Siapa sih yang gak tau Yakuza Terus memiliki Peringkatan grafis yang jauh Cici bangsa Ini Indonesia kan yang bikin Oke Jadi sempat Ngasih demonya juga kan Terus yang ketiga Ya kan udah lama nih Game-game yang similar Kayak bully udah gak keluar Gak pernah keluar Jadi ya buat Ini keluar lagi Kayak Punya indie lagi Jadi Ada sense of nationalism Kayak kalau misalkan Film Film lagi Apa namanya Game Indonesia juga ada kan Yang horror Dread out Dread out ya Kita juga pernah main kan disini Kalau menurut kailaham Reason to not buy the game Hmm Oke Oke Apa ya Mungkin kalau orang yang gak gampang bosenan Ini Ini sih Apa Patut untuk dibeli Karena Ini kan banyak ceritanya kan Jadi kita harus Neliti satu-satu kan Ya Kayak Berarti itu maksudnya Reason buat beli game-nya Kalau buat gak beli game-nya Oh kalau gak beli game-nya Ya Makasih Kalau lu apa Hah Ada Udah nyamak adornya bapak Tapi ya udah Ulang ya kak Apa sih Gak tau aku Menurutku Salah satu alasan Yang bisa dipertimbangkan Buat gak beli game-nya Itu menurutku Ini udah mulai Belum ya Oke kak dulu ya Sabar ya Memang sebarangan nih Ayo 3 2 1 yuk Tadi kan udah tuh Alasan kenapa kita beli game-nya Sekarang kenapa kita gak beli game-nya Menurutku Kadang ada cutscene Sama voice-over yang lumayan Bosenin Terus kayak agak garing gitu loh Garing Dan terlalu banyak kata kasarnya Sampai kayak Apaan sih gitu Sama tadi itunya juga ya Apa namanya Audio voice-overnya Yang ibunya tadi itu Agak kurang sih menurut gue Terus sama Apa ini juga bercandaannya Kureng Kureng Bercandaannya kureng gitu Ya namanya juga anak SMA Mungkin game development-nya Yang mengikuti anak-anak SMA Sekarang gitu Cuman Gak masuk gak sih Di pasar asing Kayak susah gitu Kaya lebih relate Anak-anak Indonesia aja Itu pun aku gak relate Gak semuanya bisa masuk Gak gitu Terus menurutku Kalo dari ceritanya Sejauh ini sih aku belum dapet ya Sebelumnya Kalo dari gamenya Nah Reviewnya Dari demonya Aku kasih 6 Kurang suka Kurang suka Not my type of game Ya gue sih suka-suka aja sih Ini 7 lah Buat gue Karena Ya Pertama ini kan gue Relate Pertama Sama game-game nya kayak gini nih Lucu gitu kan Kayak Wah menginang masa SMA gitu kan Terus ada red one Beras kencur Fried noodles Spice ini Oke kalo gitu Dari kita Komen kalo misalnya kalian Pingin kita mainin game-game Apa Lokal gak lokal Demo Boleh banget Ini asik sih Cobain dulu game demonya deh kalian Kalo misalkan Emang ter tadi Gak serak Boleh dibeli Kalo gak serak yaudah Gak usah dimainin Gak usah dimainin Kalo menurut gue Kalo Pandangan gue Gue bakal beli apa enggak Gue bakal beli Cuman Cuman sekali main doang Rugi dong berarti Ya Gak tau sih Gimana Gitu kan Sekali main doang sampe Tamat doang gitu Gak sampe berulang kali Nyari Nyari-nyari scene-scene yang lainnya Gitu kan Gitu Mungkin Kalo gitu itu aja buat episode reload kali ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Nyalain lonceng Loncengnya dimana? See you in the next episode Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax